Intro Hilang 3 hari, seorang anak perempuan ditemukan tewas di semak-semak kebun desa Sitolubanu, Kabupatenia Sumatera Utara. Terduga pelaku tega membunuh korban, diduga karena sakit hati. Pencarian anak perempuan berusia 13 tahun warga desa Sitolubanu, Kecamatan Bawalato, Kabupatenia Sumatera Utara berakhir duka. Warga menemukan jasad Fitri Amanda Waru di tengah kebun berjarak 1 km dari jalan raya setelah 3 hari mencari. Posisi jasad korban tertelungkuk dan tertutup semak di tengah kebun. Sebelumnya, korban dilaporkan hilang 10 September lalu. Sehari-hari korban tinggal bersama kakeknya karena kedua orang tua merantau di luar Pulau Nias. Petugas kepolisian Resor Nias Sumatera Utara mencari barang bukti di sekitar lokasi penemuan jasad korban di desa Sitolubanu, Kecamatan Bawalato, Kabupatenias. Polisi menemukan senjata tajam yang diduga digunakan pelaku untuk membunuh korban. Senjata tajam disembunyikan dalam batang pisang. Terduga pelaku pembunuhan anak berusia 13 tahun yang telah diamankan dibawa ke Mapol Resnias. Pria tersebut berusia 35 tahun berinisial EH. Dari pemeriksaan awal, pelaku mengakhiri hidup korban lantaran sakit hati. Sebelumnya pelaku yang berpapak senangan korban dihina dan dimaki di kebun. Diduga pelaku kalap lalu membunuh korban. Dan mengamankan terduga pelaku kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah Kecamatan Bawalato, Kabupatenias. Di mana pelaku seorang laki-laki berinisial EH berumur 35 tahun. Terduga pelaku masih diperiksa intensif oleh penyidik di Polresnias. Kesal tertipu hingga puluhan juta rupiah. Dua pria nekat membunuh seorang dukun yang mengaku bisa menggandakan uang di Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten pada 16 Juli lalu. Setelah dua bulan buron, kedua pelaku akhirnya ditangkap. Pemirsa informasi ini sekaligus menutup program Realita hari ini. Saya Arlissa Hadi pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Setelah dua bulan buron, dua pria pelaku pembunuhan seorang dukun pengganda uang pada 16 Juli lalu akhirnya ditangkap saat reskrim Polresna Tangerang. Dua dari tiga pelaku, yakni W dan TY, berhasil diamankan saat sedang bersembunyi di rumah temannya di Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Kejadian penganyian pertama terjadi saat ketiga pelaku yang terlilit hutang meminta bantuan kepada korban, yakni Pak Tony. Seorang dukun yang diketahui bisa menggandakan uang. Percaya dengan tipu daya korban, para pelaku memberikan uang puluhan juta rupiah untuk digandakan menjadi miliaran rupiah. Setelah memberikan sejumlah uang dan menjalani berbagai macam ritual, namun uang gaib miliaran rupiah yang dijanjikan korban tak kunjung terrealisasi. Para pelaku kesal dan langsung mendatangi rumah korban, kemudian membekap korban dengan bantal hingga tewas saat korban sedang tertidur. Mandi air laut, semedi, bersama-sama dengan tiga TSK dan korbannya. Namun demikian, sesuai dengan janji yang sudah disepakati, ternyata dana yang kurang lebih 20M tersebut tidak kunjung dijanji oleh korban. Sehingga ada inisiatif dari tiga tersangka untuk menghabisi nyawa korban. Selain mengamankan dua pelaku, polisi juga menyita bantal dua unit telepon genggam dan dua unit sepeda motor dari tangan pelaku. Kedua pelaku bakal dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup. Terima kasih telah menonton!